Hai, malah lagi bersama saya Tolibijaksana di BTS Gadget Kabar baik untuk kita semua Jaringan 5G kini sudah bisa digunakan Sudah ada fungsinya Wak-wak Karena sudah banyak HP 5G yang luncur resmi ke Indonesia Dilansir dari kompas.com Telkomsel resmi menggelar layanan 5G nya secara komersial di Indonesia Mulai tanggal 27 Mei 2021 Nah layanan ini baru bisa digunakan di beberapa tempat Misalkan di Grapari Medan Kemudian yang paling deket dengan kita adalah Grapari Solo di Jawa Tengah Selain itu, syarat lain untuk bisa benar-benar menikmati kecepatan 5G Kita mesti bisa terkoneksi dengan jaringan 5G nya Telkomsel Jadi penjelasan singkatnya begini Kartu SIM Telkomsel yang sudah terkoneksi jaringan 5G itu harus band N40 di spektrum 2,3 GHz Barangkali sudah ada yang bisa nangkep sinyal 5G di layanan Telkomsel tentunya Tapi sebenarnya itu belum bisa kita pakai Karena yang dipakai itu masih jaringan 4G Kenapa demian? Penyebabnya adalah kartu kita itu belum terregistrasi untuk sambung ke sinyal layanan 5G nya Telkomsel Nah di segmen kali ini saya akan bicara tentang 4 HP di budget 2-4 jutaan yang sudah support 5G nya Telkomsel Oke, yakni yang pertama Samsung A32 5G Dengan menggunakan layar Infinity V Display dan Quad Camera serta Side Fincher Prince Samsung A32 memberikan layar XD plus IPS LCD Dari segi kameranya si Samsung A32 ini mengalami penurunan ya dari generasi sebelumnya Dari 64MP turun ke 48MP Tapi masih menggunakan Quad Camera Salah satu alasannya mungkin karena ini dikorbankan untuk dipakai jaringan 5G nya Nah untuk chipsetnya Samsung A32 ini menggunakan Dimensity 720 5G 7nm Dari segi harga Samsung A32 5G ini ada di harga 3,999 Ini masih kisaran dan ini ada di varian 8128GB Oke, HP 5G pilihan kedua adalah ada Oppo A74 5G Dengan prosesor Snapdragon 480 What? Snapdragon 480? Yap, bener sekali Chipsetnya Snapdragon 480 dengan layar Full HD Plus Baterainya 5000 mAh dengan pengacasan sebesar 18W Dengan kamera sebesar 48MP Spek ini kalau kita bilang jauh banget ya dibandingkan dengan spek A73 sebelumnya Karena ya jelas lah A73 pakainya apa Si A74 ini pakainya apa Tapi yang paling signifikan memang si A74 ini 5G Ya 5G doang lah Yang ketiga si Poco M3 Pro 5G Poco M3 Pro 5G menggunakan chipset Dimensity 700 dengan Full HD Plus Baterainya 5000 mAh dan pengacasan sampai 18W Didukung dengan refresh rate 90Hz dan yang pasti sudah support NFC Untuk speaker yang dulunya stereo sekarang malah jadi mono Dari segi kamera si Poco M3 ini mengalami peningkatan di sektor resolusi Karena sekarang si Poco M3 ini bisa buat ngerekam sampai maksimal di resolusi 4K Untuk harga Poco M3 ini ada di bandrol sekitar 2,9 jutaan Untuk RAM 4 dengan internal 64GB dan 3,4 jutaan untuk RAM 628GB Nah HP 5G yang keempat Juta pada Realme 8 5G Realme X 5G Dipacu dengan chipset Dimensity 700 Dan dipadubadatkan dengan layar Full HD Plus Dengan refresh rate 90Hz Dan dukung baterai 5000 mAh yang support pengacasan sebesar 18W Tentunya si Realme 8 ini sudah support NFC juga Untuk menai harga HP ini dibandrol sekitar di 3,199 Tapi kabar baiknya di flash sale atau di e-commerce tertentu bisa dapat di angka 2,99 Kalau saya pribadi ini ya Kalau saya pribadi saya lebih memilih bagian mana yang tumbalnya paling sedikit Oke, terus apa dong pilihan yang tepat? Apa dong pilihan yang sesuai? Nah, kalau saya pribadi bakalan menimbang-nimbang dulu Apa saja fasilitas atau fitur yang diturunkan Atau dikorbankan dari HP-HP 5G ini Misalnya kita lihat dari Samsung Samsung itu menurunkan atau menumbalkan si layar Android Dan hanya dipakai resolusi HD Plus untuk Samsung A32-nya saja Juga sedikit menurunkan resolusi kamera Kalau dari segi harga, ya memang dia paling tinggi Dari ke 3 HP yang lainnya Nah, sedangkan kalau Oppo Kita perlu mempertimbangkan selain kamera juga prosesornya Karena di Oppo A74 5G ini Si Oppo hanya dibekali dengan Snapdragon 480 Nah, untuk Poco M3 Pro 5G-nya Ini lumayan worth it ya teman-teman Karena dia hanya menurunkan dari segi speaker-nya saja Dari stereo ke mono Untuk masalah RAM memang hanya tersedia pada RAM 4 dan 6 saja Mungkin ke depannya bakalan diupgrade lagi ke RAM 8, 12, dan seterusnya Sedangkan kalau kita ngomongin Realme X5G Mungkin paling worth it dari semua HP yang di atas tadi Karena dia tidak mengalami downgrade apapun Untuk baik dari jenis prosesor maupun dari spesifikasi lainnya Masalah varian RAM hanya tersedia satu saja Yang ini di 8 dan 128 GB Bahkan si Realme X5G ini Dual SIM-nya sudah bisa diaktifkan ke jaringan 5G semua Tapi mungkin kita juga mikir Jadi tetap perlu dipertimbangkan Dan ini adalah 4 HP 5G low-end rekomendasi dari BTS e-Gadget Kalau kalian bakalan lebih milih mana? Mau memilih Samsung A32 Dari penurunan layar yang mengalami penurunan layar dari AMOLED ke XG Plus IPS Atau ke OPPO A74 yang hanya pakai Snapdragon 480 Dan mungkin teman-teman juga bakalan milih Poco M3 Pro Yang menurunkan dari sisi speaker-nya saja Atau bakalan lebih memilih Realme 8 Pro 5G Yang notabene mungkin tidak ada penurunan sama sekali Jadi kembali ke pilihannya kalian masing-masing Bang kalau kamu sendiri bagaimana? Pilih apa? Saya bakalan memilih Samsung sih Kalau saya pribadi Karena bagi saya layar itu tidak begitu jadi ukuran yang sangat signifikan Tapi ini adalah pilihan saya Dan teman-teman berat juga memilih So, sekian dulu video rekomendasi HP 5G level low-end Budget low-end Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Terbih Jaksana Boom